Intro Halo selamat pagi sahabat masyarakatan Selamat pagi Apa kabar anda hari ini? Senang sekali ya pagi ini kita dapat bertemu dengan anda kembali Dengan saya Tuh Bagus Kurniawan Dan saya Kadinza Tamara Dalam program Apa kabar pemasyarakatan Berbagai informasi terkini seputar pemasyarakatan Meliputi LAPAS, Rutan, LPKA, Bapas, dan Rubasan Akan hadir sesaat lagi menemani anda Nah selamat masyarakatan Untuk mengetahui berita apa saja yang sudah kami rangkum Dan siap kami sajikan untuk anda Tetap bersama kami dalam program Apa kabar pemasyarakatan Denza di berita pertama kali ini nih Kita membahas tentang donor plasma convalesan Dan akhir-akhir ini banyak sekali di media sosial ya Banyak yang membutuhkan donor plasma convalesan Ngomong-ngomong pernah dengar gak informasi di media sosial itu? Ya memang sejak masa pandemi ini bagus banyak sekali Informasi untuk permintaan donor darah dan plasma convalesan Bagi kerabat terdekatnya memang Ya banyak sekali ya Dan kali ini LAPAS, Klaset, Surabaya Mengadakan donor darah sekaligus donor plasma convalesan Bagi petugas di LAPAS tersebut Ya dimana dalam kegiatan tersebut Sebanyak 48 petugas terlibat Dimana 42 diantaranya mendonorkan darah Sementara 6 lainnya mendonorkan plasma convalesan Dan selain petugas di LAPAS kelas 1 Surabaya Ini pun juga dilakukan oleh petugas Rutan Perempuan Surabaya Rutan Surabaya, Rutan Gersik, dan UPT Di lingkungan keluarwil Surabaya Dan untuk selanjutnya Saksikan tayangan berikut ini Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Surabaya Melaksanakan kegiatan donor darah dan donor plasma Pada Kamis 25 Februari 2021 Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 48 petugas Yang terdiri dari 42 peserta pendonor darah Dan 6 pendonor plasma convalesan Selain dari petugas LAPAS Surabaya Ada juga pendonor dari Rutan Perempuan Surabaya Rutan Gersik, Rutan Surabaya LAPAS Probolinggo, LAPAS Sidoarjo Dan beberapa unit prasana teknis Sekorwil Surabaya Dan selanjutnya datang dari Riau Dimana di masa adaptasi kebiasaan baru kali ini LAPAS Perempuan Pekanbaru Riau Berhasil mengembangkan program kemandirianya Yaitu dengan membuat baju adat Melayu dari Riau Sekali ya Dian Zaya Dan memang di masa pandemi ini Juga memotivasi warga BINAN Untuk tetap aktif berkarya Walaupun di tengah keterbatasan Benar sekali LAPAS Perempuan Kelas 2A Pekanbaru Telah berhasil mengembangkan program kreativitas mandiri Di tengah new normal saat ini Program kreativitas mandiri ini Tentunya menjadikan warga BINAN Untuk terus berkarya khususnya dalam produksi baju adat Senada dengan hal tersebut KelAPAS Perempuan Pekanbaru Desi Andriani Juga mengungkapkan bahwa akan berusaha maksimal Sehingga hasil kreativitas warga BINAN LAPAS Perempuan Pekanbaru ini Mampu bersaing Denza, apa sudah dapat vaksin tahap pertama? Kebetulan untuk tahap pertama ini Saya masih menunggu giliran Kalau bagus sendiri bagaimana? Saya sudah mendapatkan vaksin tahap pertama Nah, sama seperti petugas di LAPAS Kuningan 84 petugas LAPAS Kuningan sudah mendapatkan vaksin tahap pertama Yaitu vaksin Sinovac Bio Farma Ya, bagus serta sahabat masyarakatan di rumah Dalam penelenggaraan vaksinasi tahap pertama ini LAPAS Kuningan bekerjasama langsung Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Betul sekali Jadi petugas pemasaran itu harus sehat ya Karena garda terdepan Mereka berinteraksi dengan masyarakat Serta berinteraksi dengan warga BINAN Jadi sangat rentan sekali Sebanyak 84 petugas LAPAS kelas 2A Kuningan Masuk daftar penerima vaksin Sinovac Bio Farma Yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Dan UPTD Puskes Mas Jalaksana Pada Rabu 3 Maret 2021 Sebelum penyuntikan vaksin COVID-19 Petugas LAPAS Kuningan Melewati serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu Dibulai dari verifikasi data penerima vaksin Hingga screening guna memastikan Kondisi fisik pegawai Memenuhi syarat untuk menjalani vaksinasi COVID-19 Alhamdulillah pada hari ini Rabu tanggal 3 Maret 2021 LAPAS kelas 2A Kuningan Seluruh petugasnya Sedang mengikuti vaksinasi Tujuan dari melakukan vaksin ini Adalah menyukseskan program pemerintah Dimana pemerintah sangat konsen untuk memutus Matarantai penyebaran virus COVID-19 ini Alhamdulillah saya menjadi orang yang pertama DILAPAS Kuningan yang melakukan vaksin Untuk petugas saya berharap setelah ada vaksin ini Kita bisa hidup lebih sehat Hidup lebih tidak ada lagi ketakutan kita kena COVID-19 Dan dengan ini adalah salah satu upaya kita Untuk membebaskan Indonesia dari COVID-19 Terima kasih Baik sahabat masyarakatan Berita kali ini yaitu datang dari LAPAS SUKA MISKIN Yang baru saja menggelar panen tomat Yang didapatkan dari area kebun LAPAS SUKA MISKIN Ya dan sahabat masyarakatan Uniknya kebun tomat ini berada di dalam LAPAS SUKA MISKIN Membedakan dari tempat lainnya Oh ada di area dalam LAPAS ya Iya benar sekali Dan ngomong-ngomong katanya tomatnya pun juga banyak dan segar Wah luar biasa sekali Penasaran dengan perkebunan di area LAPAS SUKA MISKIN Kita saksikan tayangan berikut ini LAPAS kelas 1 SUKA MISKIN baru saja melaksanakan panen raya tomat Di pertanian LAPAS Yang pengawasannya langsung di bawah pos kerja LAPAS SUKA MISKIN Berbeda dari pertanian LAPAS lainnya Pertanian LAPAS SUKA MISKIN ini berada di dalam LAPAS Pos kerja ini merupakan salah satu pos kerja unggulan di LAPAS SUKA MISKIN Dari beberapa pos kerja yang ada Dengan sasaran dan tujuan yaitu mempersiapkan warga binaan Untuk dapat mandiri setelah selesai menjalani masa pidana Adapun pelaksanaan panen raya tomat ini diikuti langsung oleh LAPAS SUKA MISKIN Beserta jajaran petugas dan beberapa warga binaan Nah Sobat Pemasyarakatan, jika tadi kita melihat bagaimana proses pembuatan baju adat Melayu di LAPAS Perempuan Pekanbaru Kali ini LAPAS Perempuan Semarang juga tidak mau kalah Dan kali ini LAPAS Perempuan Semarang mengadakan pelatihan bagi warga binaan Yang bekerjasama dengan rumah berbagi Semarang Yaitu pelatihan bakery bagi warga binaan Ya tentunya pelatihan bakery ini bagus Juga menjadi bagian dalam pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan Warga binaan pemasyarakatan LAPAS Perempuan Semarang Semakin terampil dalam membuat aneka roti Semua ini berkat pelatihan bakery LAPAS Perempuan Semarang Yang bekerjasama dengan rumah berbagi Semarang Kasih pimpinan kerja, Rini menerangkan bahwa kegiatan ini dilakukan Agar warga binaan dapat meningkatkan keahliannya Khususnya dalam hal membuat roti Yang bisa bermanfaat ketika bebas nantinya LAPAS Perempuan Semarang pun banyak menerima orderan roti Baik dari petugas maupun dari masyarakat luar Denza, kalau tadi kita membahas tentang panen tomat di LAPAS UKAMISKIN Kali ini ada LAPAS ATAMBUAH yang baru saja memanen jagung Ya, dan jagung yang dipanen ini bukan jagung biasa bagus Tetapi jagung hibrida Dan luar biasanya lagi panen kali ini berhasil menghasilkan 50 ton jagung hibrida Banyak sekali ya, LAPAS menghasilkan jagung 50 ton Jagung hibrida lagi, luar biasa Lembaga pemasyarakatan kelas 2B ATAMBUAH baru saja memanen 50 ton jagung hibrida Yang ditanam di atas lahan seluas 10 hektare Hasil budidaya warga bidahan pemasyarakatan pada Sabtu 6 Maret 2021 Pada panen raya ini turut hadir asisten perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah Provinsi NTT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Akasasi Manusia NTT Pelaksana Harian Bupati Belu Kepala LAPAS ATAMBUAH Komandan Divisi Militer 1605 Belu Kepala Kejaksaan Negeri Belu Ketua Pengadilan Negeri ATAMBUAH Serta Pejabat Kanwil Kemenkum HAM NTT Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat Asisten perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah Provinsi NTT Samuel Rebo Memberikan apresiasi kepada LAPAS ATAMBUAH Atas kesuksesan dan keberhasilan dalam budidaya di bidang pertanian dan peternakan Dan mengaku bahwa dirinya terkesima saat memasuki wilayah LAPAS tersebut Yang tidak terasa seperti LAPAS Namun BAK memasuki Kampus Institut Pertanian LAPAS kelas 2B ATAMBUAH menuturkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan LAPAS ATAMBUAH Meliputi pembinaan pertanian seperti menanam jago, padi, sayur-mayur, dan palawijak Selain itu pembinaan di sektor peternakan ada ternak sapi dan juga ayam potong Baik soal masyarakatan Berita terakhir pada minggu ini datang dari LAPAS Narkotika Tanjung Pinang Yang baru saja melakukan inovasi yaitu membuat aplikasi Situan PAS Ya, dan sahabat masyarakatan ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana aplikasi Situan PAS dari LAPAS Narkotika Tanjung Pinang Kita saksikan tayangan berikut ini LAPAS Narkotika Tanjung Pinang meluncurkan aplikasi Situan PAS atau Sistem Komunikasi Tugas Pemasyarakatan Aplikasi Situan PAS ini merupakan sebuah sistem komunikasi pengawasan melalui jalur komunikasi HT yang terkondisi ke handphone Sehingga dapat diakses di mana saja tanpa ada kendala apapun Fungsi aplikasi Situan PAS sendiri adalah sebagai bentuk pengawasan secara verbal Yang dapat digunakan untuk mengawasi pelaksanaan tugas di dalam LAPAS ataupun rutan Baik sahabat masyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sampaikan pada minggu ini Dan terima kasih sudah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kita punya penampilan Ben dari LAPAS Permisan Ya, tentunya terus ikuti dan dapatkan informasi terkini seputar Pemasyarakatan Dengan ikuti media sosial kami di bawah ini, serta saksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan? Pemasyarakatan, pasti! Terima kasih telah menonton! 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 Uyikida ini, sobiar tuan Terima kasih.